Hai jamur Niki jamur tiram ya boleh jamur graji Oh ya karena midenya graji-raji jadi dinamakan jarum jamur graji ya selamat siang selamat pagi selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku kembali lagi di vlognya aku Arya Majanel kali ini aku masih di Banjarnegara tuh di tempatnya bulik tuh yang masih sedor eh soda sedereknya kakekku atau mamaku tuh ya kali ini aku mau lihat serombong jamur tuh ya Wow kita mau panen jamur panen apa bilang toklahan bilang lihat aja dulu Wow jadi media tanamnya ini kayak gini ya gajian glek Hai poin urung akeh tapi lumayan enak ya sih dik ini gmk bosok ya Wow jamur ih pengen jangan ya dik kira-kira banyak ternyata ini lagi enggak ini ya lagi enggak apa namanya lagi enggak rendel apa jenis tik orake lah tapi lumayan ini dijangkannya warg lah ini pohon kan Aduh-duh media tanamnya ini adalah botol ya botol aku aku tuh Wow Gerajian ini kok ini jamur tiram ini ya ini jamur tiram ini yang dijual-jual di pasar ini aku kalau ini ini sukanya aku digi apa namanya digoreng crispy atau dipakai tepung krisp itu enak banget atau juga kalau disop ya kalau di sayur aku kurang begitu suka karena sejatinya tuh kalau jamur tuh buat campuran aja jadi kalau misal masak apa disampuri jamur tuh enak tapi kalau masaknya jamur-jamur aja kayak menurut aku tuh nggak enak karena apa suara apa rasanya tuh monoton gitu ya tapi ini sehat sih menurut aku gitu ya karena apa namanya eh ya pokoknya gitulah ya nih jamurnya banyak tuh coba kita lihat di sebelah sana ya baliknya ini ya kita lihat di baliknya nah ini katanya memang udah beberapa hari itu lagi produksi nya lagi kurang gitu ya tapi menurut aku ini juga ada banyak ini tuh ya ada kan ada lagi kan tuh Wow aku kira tadi itu tuh kambal eh eh kandang ayam ya tapi ternyata memang tapi ternyata serombong jamur tuh bisa ada angin-anginnya Wow dan di sini tuh di tempat bule kaku tuh terbat terdapat banyak sekali pohon-pohon yang berguna buat bumbu dapur ya seperti merica jengkol kemiri banyak di sini tuh ini di desa sambong ya desa ternyata sambong tuh tuh wah ini media tanamnya nih plastik dikasih ini tuh Kepriwedek diapa kenanam ngamakmu dibagi-bagi dimasak dimasak di masa kabeh jire sekandi apa-apa ya sepuluh asli beda lah kayaknya siapa sih mangana ini pas kaya mengini Pogano pas kaya rumah pake rumah pake tuh ya ini Nah oke teman-teman berhubung Ini juga tuh harusnya kan Sampai atas sana tapi mungkin Memang lagi permintaan Pasar juga lah masih berkurang Masih sedikit gitu jadi Ini udah dibikin media tapi Masih belum dipakai ini pun Cuma separoh 5 sap aja 5 sap aja gak penuh Tapi ya lumayan buat jajan lah ya Cukup buat jajan Jadi bagi kalian semuanya Yang pengen budidaya jamur Kalian bisa juga Mengikuti cara-caranya ini ya Aku mau coba pegang satu ya Ini medianya kayak gini nih Jadi dibungkus plastik Terus luarnya dikasih ini Nah Jadi nanti jamurnya tumbuhnya lewat sini-sini tuh Wow Tetap berpikir positif ya teman-teman Ini udah siap panen ya teman-teman Ini jamurnya tuh Wow Ini jamur tiram ya Jamur tiram kayaknya sih Kayaknya jamur tiram Nanti jamur tiram Nanti jamur tiram Nanti jamur tiram Nah ini bulek lagi panen Jamur Ini panennya Apa ini bulek Apa Pintan dintan sepilah Setiap hari panen Bawa sedintan angsalnya pintan kila Iya Anu bisa kayak gini Oleh kur rongkilo Cobi pulik Cobi pulik Benten Rongkilo sedina Rongkilo dados pintan bungkus Rongkilo yang tiga seprapatan ya Waduh Oh waduh Nggak Bungkusnya rongkipuan Bungkusnya Bungkusnya rongkipuan Rongkipuan ngatus Oh Niki dia ceritanya apa Dijujuk ke pasar Dijujuk ke Pangepul Rongkipu 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 Tapi ini lumayan lagi Nggak kesibukan Daripada itu Nah ini teman-teman Jamur Niki jamur tiram Bulek Jamur apa sih Jamur graji Jamurnya graji Jadi dinamakan Jamur graji Pun Oke teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu videonya Jangan lupa Tetap berpikir positif We love you all Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Ini dimasak enak banget Jadi campur kangkung